Sebenarnya jabatan Panglima TNI itu nggak diperlukan, karena jabatan Panglima TNI itu adalah jabatan yang dia tuh menggunakan kekuatan TNI, itu diperlukan pada saat perang, nah ini kan kita nggak dalam kondisi perang kan, tapi kita merujuk pada sejarah, jadi jabatan Panglima itu selalu ada, sebenarnya jabatan Panglima itu yang kemudian dipegang sebagai kekuatan politik presiden. Katakanlah semacam rekomendasi gitu, dari kekuatan politik, dari kekuatan politik yang dominan. Halo sahabat kupas.com, ketemu lagi bersama Tatang Guritno dan Ardhita Ramadhan, ya kita ketemu lagi di Gaspol Ngobrol Ngegas Pasti Nampol. Ini luar biasa dan hari ini kita akan membahas soal dunia pertahanan. Yes, karena kemarin baru saja Presiden Jokowi mengirimkan surat terkait calon Panglima TNI ya? Ya, calon Panglima TNI ini siapa yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Ini kemarin baru dikirimkan surpresnya ke DPR, jadi sedikit bercerita mekanismenya nanti adalah dari istana mengirimkan surpres calonnya siapa, kemudian nanti dikirimkan ke DPR dan DPR akan menjalankan mekanismenya. Yes, akan ada fit and properties atau uji kelayakan dan kepatutan ya, untuk mengecek sebagaimana kesiapan si calon Panglima ini. Lalu ketika sudah lulus ujian FPT tersebut, akan dirapat paripurnakan, lalu juga setelah itu akan dilantik oleh Presiden. Ya, benar. Nah, untuk membahas ini semua, kita mungkin akan sudah menghadirkan dua narasumber. Ya. Yang pertama ada Pak Hailu Fahmi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, Pak Fahmi ini merupakan peneliti ya, dari Institute of Strategic and Security Studies, ISES. Lalu sebelah sini ada juga Mbak Etna, yang merupakan wartawan senior Harian Kompas yang lama menggeluti isu pertahanan dan militer lah ya. Ya, betul. Jadi semenara, aku maksudnya Mbak Etna yang paling ngerti, soal pertahanan ini pokoknya Mbak Etna yang paling maham, mantap sekali. Ya, kita sudah kedatakan dua narasumber kita dan kita akan membicarakan ini. Wah, ini kan seru sekali ini. Karena kali ini akhirnya Angkatan Laut nih yang dipilih. Betul sekali. Setelah tiga kali, Presiden Jokowi sudah 8 tahun menjabat ya. Tiga kali mendapat kesempatan mengganti panggilan. Dan ini pertama kalinya dipilih dari Staf Angkatan Laut ya, Kepala Staf Angkatan Laut ya, Pak Laksamana Yudho Marguno. Setelah sebelumnya sempat memilih Jenderal Muluk itu masih zaman Pak SBE ya, Jenderal Gator Nurmantio, lalu juga Marseka Hadid Cahyanto, dan juga terakhir adalah Jenderal Dika Perkasa. Mungkin kita langsung pertanya-tanya saja ke Pak Fahmi nih. Pak, ini setelah sekian lama akhirnya KSAL yang ditunjuk sebagai panglima gitu. Karena sebelum era Pak Jokowi juga tercatat baru dua ya yang menjadi panglima. Ini melihatnya sepertinya Pak, Pak, memang sudah seharusnya seorang kasal yang ditunjuk sebagai panglima atau bagaimana nih Pak? Pak, ya kalau dari sisi dapat di jabat bergantian, memang ini sudah seharusnya ada kesempatan bagi Angkatan Laut. Tapi kita juga harus melihat dari sisi yang lain ya, dari sisi tantangan dan ancaman yang kita hadapi di masa depan ini kan berkaitan dengan perairan dan udara di atasnya. Oke, jadi bukan sekedar soal pergilirannya, tapi juga kita melihat kebutuhan menghadapi tantangan dan ancaman di masa depan itu butuh visi kuat dan kesiapan. Terutama yang memahami konsepsi strategi dan hal-hal yang perlu disiapkan terkait pertahanan laut. Dan artinya memang tantangan ke depan lebih banyak kita bicara soal pertahanan di sisi laut, seperti itu ya Pak, ya? Atau seperti apa sebenarnya? Bagaimana negara kita, negara kepulauan sebagian besar ini kan perairan, dan yang banyak celah rawannya itu di perairan, bukan di darat. Tahan laut kita itu lebih banyak perairan. Mulai dari soal ancaman terhadap kedaulatan, ancaman terhadap keamanan, terus juga kejahatan-kejahatan transnasional itu kan lebih banyak lewat perairan. Sehingga ya penting upaya-upaya untuk memperkuat benteng laut kita ini. Apa artinya dengan pemilihan kasal sebagai calon parlimen ini memberikan semacam modal ya untuk memperkuat sisi itu atau bagaimana, Pak? Iya, sebagai modal ya. Tapi tentunya kita tidak berharap itu semua selesai dalam waktu kurang lebih 11 bulan untuk menjabat nanti. Paling tidak, ini akan menjadi fondasi yang cukup bagus untuk kemudian dilanjutkan ke depan, bahwa pertahanan laut kita menjadi lebih kuat. Siap, siap, siap. Nah, kita ke Mbak Etna ini. Mbak Etna, ini kan kalau kita lihat dari zamannya Pak Jokowi itu kan darat, kemudian udara, darat lagi. Kemudian baru sekarang akhirnya dipilih laut. Nah, sebenarnya kan ini memang kalau dari segi undang-undangnya memang tidak ada yang mengharuskan bahwa ada urutan pergantian matra. Tapi sebenarnya sejauh apa sih Mbak, kemudian rotasi antar matra ini penting untuk keseimbangan di dalam TNI sendiri. Iya, jadi thank you Tatang. Jadi, apa itu karena tentara kita juga masih tradisional ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur untuk melakukan review ulang, sebenarnya jabatan panglima TNI itu nggak diperlukan. Karena jabatan panglima TNI itu adalah jabatan yang dia tuh menggunakan kekuatan TNI. Itu diperlukan pada saat perang. Nah, ini kan kita nggak dalam kondisi perang kan. Tapi kemudian kita merujuk pada sejarah. Jadi, jabatan panglima itu selalu ada. Sebenarnya jabatan panglima itu yang kemudian dipegang sebagai kekuatan politik presiden. Jadi, untuk kepentingan militernya sendiri sebenarnya bukan posisi panglima TNI yang berguna untuk sehari-hari. Itu lebih pada simbol untuk kekuatan politik presiden. Nah, memang masalahnya bukan masalah sih. Tapi kondisinya adalah di Indonesia itu kita masih melihat militer itu sebagai aspek penting di dalam kehidupan berpolitik. Ya kan? Dan dalam sehari-hari juga kayak COVID, kemudian sekarang bencana. Itu peran TNI itu sangat penting. Bahkan sebenarnya lebih penting dari seharusnya. Karena contoh kayak misalnya COVID, itu kan harusnya yang ada di depan itu dokter dan kementerian kesehatan. Iya kan? Tapi kemudian terjadi masalah nilai nafas. Akhirnya TNI yang ada di depan itu harus diakuin. Nah, oleh karena itu siapapun yang menjadi presiden dia harus merasa harus memegang TNI sebagai sebuah kekuatan politik. Jadi memang kemudian kita merujuk order baru ya. Itu kan angkatan darat yang menjadi alat politik dari Presiden Soeharto. Nah, itu kemudian sekarang supaya itu nggak terjadi lagi, kemudian dibikinlah aturan untuk bergantian. Tapi kemudian definisinya bergantian itu juga seperti apa? Itu juga apakah bisa darat, laut, darat, udara. Atau maksudnya darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Nah, itu kan itu sebenarnya sangat tergantung subyektivitas dari Presiden. Jadi kalau pertanyaannya apakah akan berpengaruh kepada TNI? Iya dan nggak. Karena secara umum TNI itu sudah punya sebuah rencana jangka panjang. Dan militer itu kan organisasi yang sangat konservatif ya. Jadi ganti pemimpin ya mungkin adalah satu dua terobosan yang baru. Tapi secara organisasi dia sudah mapan. Dan perkembangan TNI sendiri sebagai organisasi itu sudah merupakan proses yang panjang. Dan siapapun yang menjadi panglima itu harus mengikuti itu. Siap, siap, siap. Siap, 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 artinya berpengaruh atau tidak berpengaruh itu tadi ya mbak ya sebenarnya ya. Karena sudah sistemnya sendiri sudah berjalan. Sudah berjalan. Hmm, iya, iya, iya. Oke, Pak Fahmin ini saya mau nanya tadi kan mbak Yanta sudah mengimbangkan soal pemilihan panglima ini. Mau tidak mengambangkan subyektivitas Presiden gitu. Nah, proyek logatif. Kalau Pak Fahmin sendiri melihatnya, apa sih kira-kira yang bisa mendasari subyektivitas Pak Presiden Jokowi? Akhirnya memilih kasal sebagai saluran panglima itu, Pak? Ya, kalau namanya subyektivitas, yang paling terpakses ya Pak Presiden sendiri. Hanya Presiden dan Tuhan yang tahu kira-kira begitu. Tapi kita mungkin bolehlah menebak-nebak, meraba-raba. Kira-kira ya kalau kita lihat dari pertimbangan Presiden ya. Yang pertama adalah kecocokan, itu chemistry kan, itu jelas. Kemudian yang kedua, adanya, yang kita lihat juga ya, adanya pengaruh atau katakanlah semacam rekomendasi gitu dari kekuatan politik. Oke. Dari kekuatan politik yang dominan, gitu. Kemudian, yang ketiga ya, akseptabilitas publik. Ini juga. Nah, kalau kita lihat kenapa banyak orang dulu, apa namanya, di tahun yang ke-lalu misalnya, memprediksi Pak Yudho yang lebih berpeluang, tapi ternyata kemudian Pak Andika. Ya, tiga hal ini kira-kira yang kemudian mendasari, kenapa kok kemudian Pak Andika yang terpilih, karena kalau kita lihat akseptabilitas publik terhadap Pak Andika, antara Pak Andika dan Pak Yudho. Tahun kemarin, ini, saya kira memang Pak Andika lebih populer di mata publik, berbanding Pak Yudho yang cenderung low profile, gitu ya. Cenderung low profile, juga tidak banyak kelihatan membangun komunikasi politik dengan kekuatan-kekuatan di parlement terutama. Sehingga, ya, akseptabilitasnya lebih tinggi. Dan, apalagi Pak Andika sebelumnya juga, juga punya, apa namanya, kedekatan, ya, melalui jabatan dan komandan pas panfres dengan presiden. Ini juga kan lebih, jadi lebih dekat lagi, kan. Nah, sementara Pak Yudho kan belum sampai ke situ. Poinnya, poinnya lebih kecil daripada waktu tahun lalu. Nah, sekarang, mungkin selain karena didasarkan pada kebutuhan tadi, untuk memenuhi tiga aspek tadi, juga, ya, kita melihat beberapa bulan kemarin kan ada sedikit goncangan juga antara relasi antara TNI dan parlement yang juga perlu jadi pertimbangan. Sehingga, ya, Pak Yudho menjadi salah satu pilihan yang, ya, jadi pilihan yang, menurut saya, masuk akal kemudian. Hmm, daripada, ya, ya, ini tadi yang bisa, ya. Supaya menjaga kondusivitas di internal TNI bisa jadi pertimbangan juga nggak sih, Pak? Kira-kira? Menjadi kondusivitas, saya kira kalau soal kondusivitas TNI itu, ya, sudah terbiasa lah ya, apa namanya, dengan dinamika. Mau, ada pimpinan hanya saat menjaga satu hari, itu pernah ada, tapi kan nggak pernah ada masalah. Artinya soal loyalitas, soal kepatuhan, itu nggak akan terganggu. Walaupun di bawah permukaan, ya, namanya ketidakcocokan personal atau friksi-friksi itu pasti ada, tapi sejauh ini kita melihat tidak sampai mengganggu kinerja organisasi. Termasuk kalau kita lihat isu disharmoni yang kemarin yang antara, misalnya, ya, yang disebutkan antara TNI atau TNI, itu kan sebenarnya juga nggak berpengaruh sikrinya. Ya, paling cuma kelihatan nggak ada, apa namanya, nggak engkau, betul, bareng, jarang, gitu aja. Tapi selebihnya kan agenda-agenda organisasi berjalan. Menarik juga itu ya, bagaimana Pak Yudho ini muncul. Nah, Mbak Enna, kalau menurut Mbak Enna sendiri, apa yang mendasari sebenarnya Pak Jokowi akhirnya memilih Pak Yudho hari ini? Jangan kasal, gitu ya. Artinya kan sebenarnya kalau kita bicara soal tantangan kemarin-marin itu, kita sebagai negara keperluan kan justru laut ini jadi sesuatu yang vital gitu. Tapi kan pada dasarnya angkatan darat dominan sekali, mungkin karena tinggalan zaman Suharto juga, dan lain sebagainya. Tapi kenapa angkatan laut itu kemudian berarti kalau ini nanti Pak Yudho jadi, artinya kita baru punya tiga berarti, Mbak, sepanjang sejarah. Apa yang membuat tuh minim gitu loh, Mbak, pemilihan ke angkatan laut gitu. Dan kenapa akhirnya baru sekarang Pak Jokowi memilih Pak Yudho? Karena itu tadi, kita masih melihat TNI itu bukan cuma sebagai alat pertahanan ya, tapi lebih ke alat stabilitas politik. Nah, kalau kita mau ngomong stabilitas politik, yang punya teritorial dan secara kultural dan histori, itu bisa menggalang lah istilahnya tentara tuh ya. Tapi kalau istilah sipil mungkin dekat dengan masyarakat, itu ya angkatan darat. Kemudian kalau kemudian merujuk sejarahnya, Pak Jokowi itu kenapa waktu itu menunjuk Pak Gatot? Karena waktu itu ada kepentingan ketahanan pangan. Jadi waktu itu Pak Gatot itu sangat menunjukkan dirinya, makanya waktu itu ada istilah serbuan teritorial. Jadi waktu Pak Gatot kasat, dia tuh sangat menunjukkan dirinya, oh saya bisa diandalkan nih untuk agenda ketahanan pangan. Yang mana itu sebenarnya bukan agenda pertahanan. Itu bisa-bisanya Pak Gatot lah, untuk kemudian punya agenda yang in line dengan Pak Jokowi. Kemudian abis itu, abis Pak Gatot, Pak Hadi, ya kita tahu bahwa Pak Hadi dan Pak Jokowi punya kedekatan personal ketika Pak Jokowi wali kota di Solo. Nah kemudian abis itu harapannya kan waktu itu, kemudian oh ini angkatan laut nih, apalagi Jokowi di awal itu selalu mendengung-dengungkan poros maritim dunia. Yang mana realitanya juga sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Jadi kemudian ketika kita menagih Jokowi, ah kan pengen ini poros maritim dunia, nah itu juga menurut saya itu tagihan yang nggak punya bahasa, nggak kelihatan kalau Polos maritim dunianya. Nah ketika Pak Jokowi itu mau menunjuk Pak Yudho, waktu itu harus diingat ada peristiwa kapal selama tenggelam. Jadi pada saat itu posisinya Pak Yudho secara pertahanan juga lemah. Secara organisasi dan secara apapun juga kasal yang bertanggung jawab waktu itu. Karena ini ada waktu itu tenggelamnya dalam latihan. Nah kan aneh kalau waktu itu Pak Yudho diangkat jadi panglima, harusnya malah kalau di luar negeri harusnya dia mengundurkan diri. Atau disuruh mengundurkan diri gitu. Nah sementara pada saat itu ada Pak Andika. Pak Andika yang secara kualitas oke, waktu itu dia udah menunjukkan performa dengan mengadakan Garuda Shield, dan secara backingan politik juga ada. Dengan harus diakui pada pengaruh mertuanya. Mertuanya ya kan. Jadi ya siapapun yang jadi presidennya menurut saya akan mengangkat Pak Andika pada saat itu. Nah kemudian sekarang Pak Andika udah pensiun. Nah pertanyaannya adalah ada tiga kandidat nih. Kasal, Kasat, atau Kasal. Nah emang yang belum kan angkatan laut. Jadi secara common sense aja memang ini saatnya angkatan laut. Itu satu. Terus yang kedua mungkin faktor oh iya dinamika ancaman di maritim. Terus angkatan darat kayaknya aneh kalau angkatan darat lagi. Apalagi kemarin yang kemarin ada masalah itu ya. Jadi persepsi publik terhadap Pak Dudung sempat turun juga gitu kan. Kemudian mau angkatan udara ya bisa sih Pak Fajar lagi. Tapi kan kemarin Pak Hadi tuh udah lama banget tuh. Iya 4 tahun nih Pak. Oh itu kalau nggak salah Pak 5TN itu terlama kayaknya. Terlama ini, reformasi. Jadi pilihan logisnya ya emang Pak Yudo. Dan Pak Yudo pasca insiden KRI Nanggala itu dia juga menunjukkan peningkatan ya. Jadi kita ngeliat angkatan laut dan Pak Yudo secara pribadi juga nggak yang kemudian terpuruk gitu. Kita ngeliat lah dia tuh abis itu waktu itu saya sempat ada di DPR ketika Pak Yudo dipanggil komisi 1 untuk ditanyain ya soal itu. Itu dia form memang saya yang bertanggung jawab. Jadi personally dia form abis itu kemudian ada banyak lah peningkatan kehadiran angkatan laut yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat juga. Nah kemudian yang menarik memang hubungan Pak Yudo dengan Pak Andika relatif lebih baik kayaknya. Daripada Pak Andika dengan Pak Yudo. Jadi akhirnya jadi sering muncul ya kan. Kayak Garuda Shield yang eksis itu angkatan laut. Yang muncul sama Pak Andika tuh angkatan Pak Yudo ya kan. Jadi make sense aja ketika Pak Jokowi pasti akan nanya sama Pak Andika juga kan. Siapa ini? Menurut Pak Lima TNI siapa ini? Ya kan itu kan proses organisasi biasa ya kan. Dan ya udah jelas lah kalau kayak gitu Pak Andika pasti menurut perkiraan saya dia akan cenderung ke Pak Yudo. Walaupun ini kita berspekulasi ya. Tapi kan ini logika organisasi biasa ya kan. Kalau bos diganti dia kan pasti akan ditanya. Dari tiga anak buah lo nih yang paling... Rekomendasi siapa? Jadi itu sih. Jadi ada berbagai faktor yang bertemu dan kemudian membuat Pak Yudo tuh sekarang dipilih jadi panglimat calon-calon. Itu kan kita bicara soal subjektivitas dan juga memang giliran dan sebagainya. Tapi kalau Pak Yitna dan Pak Fahmi mungkin melihat sejauh ini keeper atau rekam sejaknya Pak Yudo seperti apa sih? Apakah memang cukup punya modal yang cukup untuk menjadi panglimat calon ini? Mungkin bisa dijawab Pak Yitna dan Pak Fahmi. Jadi emang kalau kita ngomong orang selevel kepala staff itu sebagus-bagusnya atau sejelek-jeleknya ya dia yang terbaik untuk matra itu ya pada saat ini. Jadi memang Pak Yudo dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya emang udah memenuhi syarat. Maksud aku agak susah juga ya karena gini, tugasnya kepala staff dengan tugasnya panglimat TNI itu jauh berbeda sebenarnya. Jadi kepala staff itu untuk pembinaan ke dalam, panglimat TNI itu untuk menggunakan. Nah jadi nanti kalau Pak Yudo jadi panglimat TNI misalnya ada, kita akan melihat bagaimana dia menyelesaikan masalah OPM di Papua. Ya kan? Nah ini kan nggak menjadi tugasnya sekarang kan? Nah jadi kita nggak bisa menilai secara objektif. Cuma kalau kita menilai beliau sebagai kepala staff Angkatan Laut, itu ada beberapa terobosan yang sebenarnya dia lakukan secara organisasi. Jadi itu yang saya tahu, para perwira atau para jurid Angkatan Laut itu harus lebih konsen misalnya ke kapal. Jadi nggak boleh lagi ngeles-ngeles gitu ya, gimana caranya supaya nggak usah berlayar gitu ya. Itu Pak Yudo itu sangat firm di situ. Dia itu sangat tegas di situ. Jadi untuk pembinaan yang merupakan tugas kepala staff, dia emang banyak yang dia lakukan. Kemudian kita lihat juga lah ketika COVID-19, dia banyak berperan di pulau-pulau kecil ya kan. Kemudian ketika bencana itu juga itu. Tapi itu kan emang udah TNI ya begitu. Mau siapapun kepala staffnya itu mereka udah otomatis akan melakukan itu. Itu udah bagian dari tugas pokoknya malah itu ya. Nah tapi kita kan nggak tahu nih apakah Pak Yudo kemudian bisa fill the shoes-nya Pak Andika dan melakukan sesuatu lagi. Terutama masalah pertahanan kita atau keamanan yang paling penting sekarang kan sebenarnya Papua. Kalau di Laut Cina Selatan memang ada pasti riak-riak gitu ya kan. Tapi Laut Cina Selatan ini yang mengatasi itu banyak pihak. Ada ASEAN, ada Amerika ya kan. Dan nggak mungkin lah kita akan perang di Laut Cina Selatan ya kan. Al-cina kita tuh bapuk banget. Atau aja bunuh diri itu. Nah jadi PR paling besar yang akan dihadapi siapapun panglima TNI-nya dan saat ini Pak Yudo adalah Papua. Dan yang kedua mungkin disiplin prajurit TNI. Karena masih banyak tuh riak-riak. Nah kemarin Pak Andika itu cukup jelas. Itu yang jadi apa sih namanya fokusnya dia. Nah Pak Andika dalam tanda kutip dia juga dapat tentangan loh di dalam. Nggak yang kemudian mulus gitu. Mulus gitu. Panglima TNI perintah kali ini terus enggak. Nah tapi Pak Andika itu kan angkatan darat. Nah ini nanti kita akan lihat nih apakah Pak Yudo sebagai panglima TNI kalau dia mau mendisiplinkan anggotanya. Gimana nanti koordinasinya sama kepala staf darat lah, laut, dan udara. Dan kita belum tahu apakah dia punya program unggulan lain ya dalam waktu 11 bulan ini. Itu belum kelihatan. Kalau Pak Andika juga kelihatannya waktu dia fit and proper test. Nanti kita lihat makanya fit and proper testnya gimana. Waktu Pak Andika dia jelas ngomong prioritas saya tuh mendisiplinkan prajurit. Nah itu kemudian dia lakukan bahwa itu tercapek atau enggak ya. Tapi kita udah lihat itunya. Nah belum lagi masalah Papua itu Pak Andika aja yang secara personally, saya pernah ngobrol sama dia pribadi. Itu dia sangat concern sama Papua. Tapi dia juga nggak sampai lama ya kan. Maka belum ada langkah-langkah yang dilihat signifikan berubah gitu ya Pak. Sementara Papua itu yang sekarang tuh jadi concern kita semua gitu. Kalau dari Pak Papi gimana dia, ngeliat kiprah dan rekam Jejak Payuda apakah pantas itu untuk menjadi panglima TNI? Ya, soalnya panglima TNI itu kan sebenarnya ya boleh dibilang semacam primus interpares gitu ya. Yang terbaik dari mereka yang terbaik kan gitu. Jadi, Pak Staf dan panglima ini bener kata mbak Nd. Tadi apa namanya, sama-sama bintang 4 nih. Sama-sama bintang 4. Kalau jadi bintang 4 itu kan kebanggaan semua prajurit. Keinginan semua prajurit, ngomong kosong nggak ada prajurit yang nggak pingin jadi jenderal bintang 4. Tapi sepatannya kan hanya satu dan satu periode gitu kan. Jadi, kalau sudah jadi bintang 4, terus pincen berikutnya apa ya? Berikutnya adalah mencapai kebanggaan tiap matra. Tiap matra akan bangga kalau dari matranya ada yang jadi panglima. Nah, dari sisi itu sebenarnya kalau kita tanya soal kompetensi, ya semua ini tadi jenderal bintang 4 ini saya yakin punya keunggulan. Keunggulan masing-masing, tapi sesuai matranya. Tentu saja kita tidak bisa berbandingkan kompetensinya Pak Andika dengan Pak Yudul, Pak Fajar, nggak bisa. Tapi kalau Pak Andika dengan Pak Dudung masih menggir lah. Kita berbandingkan. Tapi yang jelas, saya kira mereka kompetensi. Dan kalau kita lihat rekam jejak, Pak Yudul ini pernah jadi panglima armada, pernah jadi juga pangkolin lamil, panglima armada, kemudian yang terakhir dia juga pernah jadi pangkogafilhan. Pangkogafilhan ini sebenarnya didesain sebagai miniaturnya Mabes TNI. Mereka akan mengelola interoperabilitas ketiga matra ini. Interoperabilitas. Tapi sayangnya kan ini sampai sekarang masih belum nampak optimal. Masih ada yang eksis lebih dulu itu kan ada kodam-kodam, ada armada-armada. Masih butuh waktu ya ini. Ya, ekosektoral itu masih ada lagi. Terus juga soal lapak-lapak ini masih perlu dipata ulang lah. Nah, mungkin itu juga akan menjadi, saya kira akan menjadi bagian dari concern Pak Yudul ketika nanti menjabat ya. Selain persoalan-persoalan warisan tadi seperti disampaikan Pak Edna, soal Papua, soal dinamika kawasan. Tapi juga soal interoperabilitas ini akan menjadi concern apalagi karena itu berbagian dari pengalaman beliau kan. Beliau pernah menjadi panglima Koga Pilhan I, yang pertama gitu ya, masa-masih rintisan. Dan sebenarnya hanya di jaman Pak Yudul ini, Koga Pilhan I itu cenderung ada gregetnya. Kenapa? Karena kebetulan waktu itu ada pandemi, COVID-19, ada pandemi, kemudian terus ada eskalasi di Laut Cina Selatan. Sehingga ada kelihatan dinamikanya, apalagi dinamis pada waktu Pak Yudul menjabat Koga Pilhan I. Momentumnya pas, soal itu ada beberapa momentum yang ini ya. Beliau pernah membangun rumah sakit darurat, COVID, di Pelok Galang, terus kemudian melolak yang di Wisma Atlas. Nah, itu kan hal-hal yang apa namanya, bisa kita lihat menambah portofolio beliau untuk wang lima. Kemudian juga ada terobosan yang terkait, ya hal-hal yang kecil sebenarnya, terkait vaksinasi. Ya apa namanya, dukungan terhadap program vaksinasi COVID-19. Itu kalau saya lihat ya misalnya, hal yang berlaku dengan Angkatan Laut ini sebenarnya lebih menarik ya. Karena kalau misalnya Angkatan Daerat ini, dia menyasar daerah-daerah yang sebenarnya itu masih bisa dijangkau oleh tangannya pemerintah daerah. Tapi kalau yang dilakukan Angkatan Laut ini, kemarin mereka menjangkau pulau terpencil, pelayan yang sedang berlayar. Kemudian daerah-daerah pesisir yang sulit diakses dari tengah, dari daerah tan. Nah itu, ini hal-hal yang sangat, apa namanya, saya kira sangat, apa, kreatif gitu ya. Karena, ya mestinya memang kehadiran TNI itu di tengah sumitan gitu. Bukan, apa namanya, di saat, di, apa namanya, ketika, ya kayak misalnya di perkotaan yang, itu, Masih bisa nyatakan kalau oke, sudah berjalan. Masih bisa jalan gitu kan. Sebenarnya, lebih, apa, kehadiran TNI kan akan jadi lebih berenang-makna ketika ada kesulitan. Nah itu, saya kira itu yang, hal-hal yang kemudian menarik dari Bapak Yudo ini. Nah, belum, apa namanya, saya kira ke depan ya, Apakah, beliau akan kelihatan semakin kompeten dan tidak ragu, ya kita akan lihat dari visi, patalan visi misinya pada saat di tengah-tengah besok, kan gitu. Iya, 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 iya. Wah, jadi kita semakin panas dan menarik ini perbincangan kita. Berani nggak kita di Laut Cina Selatan, ya kan, atau batasnya semangat. Karena, di satu sisi kita itu, dalam tanda kutip, cukup tergantung ke Cina, mulai dari vaksin sampai investasi, tapi kita juga nggak bisa terlalu... Ah, nanti Amerika semua, ya kan. Jelis lah. Lepakan lah, mau, apa namanya, ngambil-ngambil nyong-nyong dari pemeliharaan dan perawatan. Kalau dari kertas, masih merem lah, mungkin. Tapi kalau dari pemeliharaan dan perawatan, alutsista ini jangan. Karena ada sekian banyak nyawa yang harus kita lindungi dan... Terima kasih telah menonton!